Intro KPK menetapkan Badan Pengelola Pendapatan Daerah atau BPPD Kabupaten Lapuan Batu Utara Agus Mansinaga sebagai tersangka Ini merupakan lanjutan dari kasus pengurusan dana alokasi khusus atau DAK dari APBNP 2017 dan APBN 2018 Agus Man ditetapkan sebagai tersangka usai KPK menemukan bukti permulaan yang cukup sebagai pengembangan dari OTT KPK pada 4 Mei 2018 lalu Sebelumnya, 6 tersangka lain sudah difonis bersalah oleh Majelis Hakim Tipikor terkait kasus ini Untuk kepentingan penyidikan, Agus Man kini mendekam di rutan KPK selama 20 hari ke depan terhitung sejak 12 November 2020 sampai 1 Desember 2020 Itu emang dari Orok sering-sering menerima suwa, Pak Pak, sejak dari Janin begitu kelakuan ya, Pak Oke, cukup Kita, ya, sip Bingung Bingung